Heran, denger-dengar makin kemari yang sholat di masjid makin dikit aja. Ngapa ya? Gak usah heran Pak Aryo. Itu namanya ada kemajuan. Kemajuan? Iya. Majuan apaan? Setiap hari sab sholatnya makin maju, maju, lama-lama tinggal imam dolan. Bisa aja. Apaan sih? Gak usah. Ngomongin apa aja. Eh namanya ibadah itu ada ujian sama cobaan. Kalau mau rame di mal aja. Gak usah tau. Bisa aja Pak Abas. Ini kan semua gak gara-gara Pak Abas. Masih dari sepi. Gara-gara saya. Memang ya? Emang. Kalau saya itu ada alesannya gak terawih. Karena ngantar anak ini belajar. Bagus banget. Ini kalau berdua alesannya apa gak terawih? Kalau kita berdua Mak? Iya. Ada ya? Apa? Apa? Itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah. Itu suara ajan. Apa itu? Sembilan apa sih? Sembilan. Wah orang gila nih kayaknya. Ngesalah nih. Jangan seujon. Kali aja nih seajan buat shalat duha. Eh. Masa duha pake ajan? Memang gak ada? Kagak. Nah udah-udah jangan ribut. Kita lihat kapal ada orang gila bener. Lah ini? Bagaimana? Dua tiga tiga. Eh lah. Kira-kira siapa yang ngajar nih menurut lu? Kagak salah lagi ya orang. Ya cocok banget tuh cocok. Ya. Masa sih. Iya lah siapa lagi? Kita main. Lah. oh rw iya munggu kotok sama jangan pake tawa prw iya iya prw jam segini ajan ajan apaan iya bener oh jangan-jangan prw piku nih iya masa gak tau waktu sholat ini udah jam berapa ini baru jam berapa ini jam berapa ini jemuh ini lagi pario kesel bule tapi jangan asal nuduh emang gak takut dosa pak rw juga salah justru saya bingung sama bapak-bapak ini kenapa saya ajan jam segini bapak-bapak pada dateng ke musholat iya dong sedangkan kalau saya ajan johor ajan asar maghrib isa apalagi sumu boro-boro pada mau dateng ke musholat kalau nanti saya ajan pada waktu sholat bapak dateng lagi ya ke musholat ya jangan jam segini ini bukan waktunya sholat bapak